Halo guys, kembali lagi di channel RizkyNHK dan kali ini saya akan membagikan cara untuk update ke Android 10 versi terbaru untuk saat ini yaitu di build 4.3.8 oh iya, dan ini adalah ROM resmi dari Asus ya, bukan custom ROM dan bagaimana cara untuk penginstalannya dan fitur apa aja yang akan kita dapatkan di ROM ini simak terus video ini dan saat ini saya memakai Android 10 versi 4.3.2 teman-teman yang masih menggunakan Android 8 atau Android 9 juga bisa mengikuti cara ini oh iya, untuk teman-teman yang masih menggunakan Android 8 atau Android 9 untuk jaga-jaga backup data aja terlebih dahulu agar nanti bisa aman ya oke langkah selanjutnya yaitu kita hapus dulu semua kunci yang ada di HP kita mulai dari Sandy, Face Unlock, dan juga Fingerprint kita hapus dulu kemudian untuk akun Google yang ada di HP juga kita hapus dulu guys agar nanti tidak ada kendala saat proses booting dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita download dulu untuk file framework-nya untuk link-nya sudah saya sertakan di kolom deskripsi oh iya, teman-teman cek dulu ya HP kalian versi yang apa apakah versi yang WW atau JP cara mengeceknya yaitu kita masuk ke settings kemudian tentang ponsel dan disitu nanti ada nomor versi disitu kita bisa melihat apakah HP kita menggunakan versi yang WW atau menggunakan versi yang JP oh iya, dan untuk framework-nya ini kita taruh di microSD ya atau penyimpanan eksternal kita oke, update yang akan kita lakukan yaitu melalui recovery guys pertama kita matikan HP kita terlebih dahulu dan kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol power dan juga tombol bawah secara bersamaan oke, kita tunggu hingga masuk ke recovery mode apabila seperti ini kita sudah masuk ke mode recovery dan disini untuk mengarahkan kita menggunakan tombol volume dan oke, menggunakan tombol power oke, dan disini kita pilih apply update from external storage kemudian kita pilih untuk file firmware yang telah kita download tadi guys setelah itu kita pilih ok dengan menekan tombol power setelah itu proses penginstalannya sudah dimulai guys disini kita bisa melihatnya di bagian bawah HP kita dan disini kita tunggu saja hingga proses penginstalannya selesai untuk penginstalannya disini kira-kira sekitar 2 hingga 3 menit jadi kita tunggu saja oh ya, selamat dalam penginstalan ini pastikan baterai kita masih cukup ya minimal di atas 50% lah atau kita juga bisa sambil mengecas HP kita agar nanti tidak mati saat melakukan pengupdaten oke, dan apabila proses penginstalannya sudah selesai kemudian kita reboot HP kita guys disitu kita pilih reboot system dengan mengklik tombol power dan setelah ini HP kita akan booting guys kita tunggu saja hingga proses bootingnya selesai oh ya, setelah booting apabila teman-teman diminta untuk memasukkan sandi kalian bisa melakukan wipe data dan apabila teman-teman tidak tahu caranya bagaimana wipe data untuk link video tutorialnya saya taruh di atas video ini jadi teman-teman bisa tonton videonya terlebih dahulu dan disini saya menggunakan Android 10 aman-aman aja guys tidak dimintai sandi jadi saya tidak perlu melakukan wipe data dan data yang ada di HP kita masih aman aja tidak terhapus selamat menikmati oke, dan sekarang saya sudah masuk ke home dan disini untuk aplikasi-aplikasi saya masih ada bahkan wallpapernya aja tidak berubah artinya disini data yang ada di HP saya tidak hilang oke, sekarang saya cek dulu untuk versinya dan disini kita bisa lihat HP saya sudah berada di Android 10 build 438 oke, dan apa aja yang kita dapatkan di Android 10 build 438 ini langsung aja kita lihat dari penyimpanannya disini Android 10 438 menggunakan memori internal sebesar 7 gigaan kemudian untuk patch keamanannya disini sudah memakai yang terbaru yaitu 5 November 2020 oke, dan untuk fitur lainnya disini masih sama aja kok dengan Android 10 432 mulai dari fitur segi kamera dan lain sebagainya masih sama persis dengan Android 10 432 dan di build 438 ini yang saya suka yaitu di bagian speakernya di bagian speaker seperti ada peningkatan performasi menurut saya pribadi yaitu untuk powernya disini lebih kencang dan bassnya lebih dapat dan langsung aja kita tes speakernya seperti apa guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Oke guys, dan ini tadi review dan juga cara update Android 10 Build 438. Oke, dan buat teman-teman yang masih menggunakan Android 10.432, menurut saya teman-teman bisa stay di situ aja sih sambil menunggu update tanfotanya. Karena di Android 10.438 ini tidak banyak perubahan sih, mungkin cuma peningkatan patch keamanan aja. Dan untuk keseluruhannya sih masih sama aja kok. Ya, sama aja. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video ini dan share ke sosial media teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.